Petani cabai di Kecamatan Arjo Saripasitan terancam merugi. Pasalnya tanaman cabai yang sudah berumur 52 hari tersebut terserang penyakit jamur yang menyebabkan tumbuhan cabai kering dan mati. Petani pun pasrah karena penyakit jenis pusarium ini sulit dibas. Di tengah meruketnya harga cabai di pasaran, sejumlah petani cabai di Kecamatan Arjo Saripasitan justru gagal panen. Hal ini karena tanaman cabai mereka mulai terserang penyakit pusarium atau sejenis jamur yang menyebabkan tanaman cabai berumur 52 hari ini layu dan mengering. Cabai yang sudah mulai berbuah rentan terserang penyakit jamur. Biasanya penyakit jamur akan menyerang salah satu tanaman, kemudian menyebar ke tanaman cabai lainnya melalui media tanah. Cabai yang terserang penyakit ini akan layu dan mengering hingga mati. Dari batang tanaman cabai yang mati itu, buahnya tidak layak untuk dijual, lantaran usia cabai masih muda dan banyak yang rusak. Sejumlah petani pun belum bisa membasmi jenis penyakit yang satu ini. Biasanya lahan mereka akan dikosongkan atau tidak ditanami selama dua musim. Ini dulunya jadi kena penyakit namanya pusarium. Itu sejenis apa itu, Pak? Pusarium itu sejenis jamur. Jamur itu bisa menular ke tanaman lain, ke tanaman lain. Jadi semua itu bisa merambat, menjalar. Berarti menular gitu, Pak? Menular, iya. Menular. Selain akibat faktor serangan penyakit pusarium, banyak petani yang terancam gagal panen akibat sektor air hujan yang tidak menentu. Bahkan beberapa lahan dibiarkan kosong karena tidak ada air sebagai irigasi pertanian. Trinoto melaporkan. Terima kasih telah menonton!